Sejumlah polisi dari tim Narko 10 Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggerebek sebuah rumah diduga menjadi tempat tinggal seorang bandar sabu di Kelurahan Nanawai, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Saat polisi masuk, seorang pria bertato berinisial AR, hanya bisa pasrah ketika kedapatan sedang asyik. mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dalam penggeledahan, polisi menemukan dan menyita 11 bungkus besar diduga berisi sabu dengan berat 318 gram beserta satu alat timbang digital yang tersimpan di dalam sebuah tas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku adalah residivis yang baru keluar dari penjara 4 bulan lalu dengan kasus kepemilikan senjata api. hasil mematakan peredaran narkotika jenis sabu dan mengamankan salah satu terduga melakukan peredaran di BTN Mambo, Kecamatan Wawa, Kecamatan Wawa, Kelurahan Nanawai. Sebanyak 318 gram. Selanjutnya barang bukti dan TSK dibawa ke Satres Narkoba Polis Takendari untuk pengembangan level lanjut. Untuk terduga pelaku, menurut keterangan pelaku bahwa barang tersebut dari lapas, salah satu terdaku yang ada di lapas. Hingga kini polisi masih mengembangkan terkait pemasok sabu ke pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Takendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.